Hai guys selamat datang kembali channel DJB sekarang saya akan unboxing Samsung microSD 64GB ini salah satu microSD yang paling lengkap di kelasnya di range harga 100 ribuan dengan speed up to 100MB per second sudah kelas 10 sudah UHS kelas tipe 3 sudah mendukung 4K Ultra HD jadi untuk smartphone yang kekinian sudah bisa dipakai langsung tanpa ada masalah harusnya untuk tipe Samsung ini juga bisa membuat transfer data lebih cepat karena ini hanya kecepatan dari readnya bukan dari write nya kita coba nanti tes langsung di komputer seperti apa dan untuk spesifikasinya juga sudah waterproof anti magnet anti x-ray dan temperatur ekstrim pun tidak masalah oke kita coba cek langsung kita buka di bagian boxnya jadi Samsung ini menyertakan dua tipe-tipe yang dapat SD card reader SD card seperti ini adapternya sorry SD card adapter atau yang tipe standalone seperti ini tanpa adapter kita coba cek tipe yang standarnya ini ya guntingnya dari tip ini agak susah coba kita pakai gunting yang besar aja oke lebih gampang kita lihat di bagian dalamnya ini ya bungkusnya sangat sederhana ya karena memang utamanya ini hanya micro SD nya coba langsung di komputer seperti apa kecepatannya ini ini dia kita coba masukkan di komputer sorry di notebook nah ini dia sudah masuk kita coba transfer file ya seperti ini transfer file nya speednya sekitar 3,7 MB per second oke speednya ya rata-rata 3,7 masih oke sangat rata-rata sekali tidak cepat memang ada yang versi lebih cepatnya tapi harganya bisa hampir dua kali lipat jadi oke lah untuk harga 100.000 speednya sekitar 3,7 3,8 kita coba cek nanti speed saat dia ini speed dari notebook kita pindahkan ke memory card nya nanti kita pindahkan kembali dari memory card ke notebook seperti apa speednya Oke sudah hampir selesai sekarang kita pindahkan balik ke notebooknya speed readnya ini sekitar 7980 oke berarti speednya memang tidak sampai 100 karena saya juga sering baca speknya dia bilang 100 itu untuk kemampuan dari card reader nya ada dari jenis file nya jadi cukup oke sekitar 80 MB per second walaupun tidak sesuai dengan speed awalnya yang ditulis sampai 100 kita coba lihat ini jadi speed readnya ini sekitar 30 detik dengan file ukuran sekitar hampir 2 giga cukup cepat nah sekarang kita coba ke handphone oke Oke